Pemirsa, kubur raya menjadi satu di antara habitat bekantan atau kerah hidung besar di Kalbar. Namun sayang, kini populasi bekantan di kubur raya hanya tinggal 163 ekor saja. Untuk menjaga kelesarian permata ini, PMK Kubur Raya berkomitmen menjaga lahan dan habitat populasi bekantan serta bekerjasama dengan WWF membangun konservasi. Skep kubur atau wilayah perairan kubur raya memiliki bentang alam seluas 732.266 hektare. Wilayah ini sangat strategis karena terdapat hutan manggroof serta pertemuan sungai dan laut yang menjadi habitat spesies endemik Kalimantan yakni bekantan. Adanya endemik langka yang dilindungi dan kini kian terancam kehidupannya. Bupati Kubur Raya Muda Mahendrawan menyatakan komitmen untuk menjaga lahan dan habitat populasi bekantan di landscape kubur. Pihaknya pun akan bersinergi bersama penggiat, pemegang konsesi, serta pihak lain yang peduli terhadap keberlangsungan hidup bekantan. Karena itu mudah memastikan landscape kubur akan tetap terjaga, mengingat ada sumber potensi wisata desa seperti manggroof serta wisata air lainnya. Aduh, kalau kawasan manggroofnya luas, sementara bekantannya tidak ada itu kan aneh. Nah, di situ harusnya ini menjadi salah satu ciri khas yang memang perlu kita berkuat dengan desa-desa. Desa-desa yang penting hidup di situ dari lahirnya mereka. Makanya tadi kita pastikan kita akan bersinergi melalui regulasi yang kita berkuat di desa-desa. Sementara itu, Landscape Manager WWF Indonesia, Anas Nasrullah, mengungkapkan ancaman kepunahan bekantan di landscape kubur semakin tinggi, karena sebagian besar hidup di luar kawasan konservasi. Bahkan kini di kubur raya jumlah bekantan hanya tersisa 163 ekor saja. Kondisinya terancam oleh berbagai aktivitas manusia seperti perburuan, kebakaran, perdagangan, dan konversi hutan. Di kubur raya semakin, seperti yang disampaikan tadi, memang per spot banyak. Itu lebih dari 200, range-nya antara 100 sampai 200 populasinya. Kalau overall, kalau dipolakan, itu sekitar 163 yang disampaikan oleh kepala KPH tadi. Ini intinya, ini semacam pemodelan bahwa sebarannya ada di mana saja, yang disebut dari sumpopulasi-sumpopulasi. Karena kenapa disebut sumpopulasi? Karena dia terfakmerintasi. Terkisah-kisah, karena tidak ada pohon, kawasan diri-kawasan 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 diri. Anas menambahkan, membangun manajemen konservasi bekantan melalui pendekatan base manajemen praktis dinilai sangat strategis. Sejauh ini, sejumlah pemegang izin konsesi sudah memiliki komitmen merawat habitat serta populasi bekantan secara berkelanjutan. Sehingga dengan ini, populasi bekantan dapat meningkat secara bertahap, serta PONTP memberi tekan.